Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat-sahabatku Terutama mahasiswa ini Revolusi membaca Itu sekarang sudah disediakan oleh Sebuah platform Nah ini saya ingin memperkenalkan nih Ada Teknologi membaca Buku yang efektif Dengan tidak lelah Namanya Kindle Jadi Kindle ini Jadi kalau saya Itu dulu Mengkoleksi banyak buku ini Membaca satu persatu Tapi ruangannya jadi besar Nah ternyata Amazon Sejak tahun 2007 Merilis produk Kindle Ini Kindle Ini kemudian Revolusi membaca buku dengan Efektif Dan big data Ini adalah dengan Kindle Ini saya ingin Review Penggunaan dari Kindle ini Terutama bagi yang Belum Biasa ya Dengan Kindle Ini ada tombol disini Tinggal dipencet Ini ya Di pencet Ini langsung sekali Pencet Tidak begitu rumit Ini sudah tampak di layar Ini Icon home Back Setting Dan seterusnya Nah ini Ada your library Ini menunjukkan Buku-buku yang sudah Saya download Yang gratis Saya ada yang gratis Ada yang bayar Nah ini layarnya Ini layarnya itu Electronic ink Jadi Sebuah revolusi Dimana ketika kita Membaca itu Tidak lelah Karena mirip kertas Mirip Layar kalkulator Dan alfa link Jadi kalau Komputer dan Buku elektronik Yang ada di Mana di HP itu kan Mudah capek Mudah lelah Tapi ini tidak Ini Saya ingin memulai ini Your library Ini buku yang sudah Saya download Dari Amazon Melalui mesin pencarian Ini Misalkan karena saya Menyukai Kebudayaan Culture Kemudian Environment Dan Islamic Studies Saya bisa cari disini Dan ini yang sudah Saya download Ini misalnya Ada buku Ini ya Yang sudah saya baca Ini Ini Saya buka Nah ini Ini sudah saya baca Ini Dan Hebatnya adalah Ada Witwise Ini Witwise Ya Yang menunjukkan Bahwa Apa namanya Setiap Kata yang Apa namanya Misalnya Indigenous Itu artinya apa Itu ada terjemahnya Native language Of ordinary speech Indigenous Adalah Bahasa lokal Ya Yang digunakan Dan ini juga ada terjemahan Dari Bahasa-bahasa asing Misalkan Bahasa Inggris Perancis Belanda Kemudian Arab Cuman ini belum tersedia Bahasa Indonesia Coba kita Lihat satu Terjemahan Ya Kedalam bahasa Arab Ini misalnya dari Over the next 20 years There was debate around Which kind of literature Misalnya Kita tekan agak lama Ya Kemudian geser Ini geser Geser ke sini Coba kita lihat Terjemahannya ini Lewat ini Titik 3 Kita penset Nah kemudian Translation Kita pilih Arab Ini sudah ada terjemahannya Nah ini kan ada Terjemahan Bahasa Arab Kita juga bisa memilih Di Wikipedia Biasanya kalau Wikipedia Itu adalah Perkata Ini coba kita Know Wikipedia Research Tetapi kalau kita Misalkan Satu kata Misalkan ini Kita delete Kita delete Apa namanya Delete Misalkan satu kata Department Misalnya Nah ini kita bisa Melihat Ada Dictionary Open Dictionary Misalnya Kita bisa lihat Ini More Ada pilihan More Dan report Dan seterusnya Nah ini Ini muncul Departemen ini Sudah muncul Depend on Relay on The kind of person You could depend on Ini setiap kata Bisa di Ini kampusnya Tersedia Kamus Tadi dari Bacaan yang kita Highlight Tadi Department Division of Large Organization Nah ini Hebatnya Kindle Menyediakan Kendala-kendala Bahasa Sehingga Menurut saya Ini adalah Sebuah revolusi Membaca buku Yang efektif Dan dimudahkan Ya Dan Bisa Memperbanyak Transformasi Ilmu pengetahuan Kedalam Kita semua Demikian Review Membaca Lewat Kindle Yang tersedia Di Amazon Mudah-mudahan Ini bisa Dapat kita terapkan Dalam Kehidupan Akademik kita Dan keseharian kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh